Pemirsa umat Hindu di Sumatera Selatan akan menyelenggarakan karya agung Pancawali Krama di Pura Agung Sriwijaya yang puncaknya jatuh pada 11 April 2017 mendatang. Umat sedarma di seluruh Indonesia diharapkan mendukung dan memberi doa restu agar pelaksanaan karya agung Pancawali Krama berjalan dengan lancar. Dalam waktu dekat ini, umat Hindu di Sumatera Selatan akan menyelenggarakan karya agung Pancawali Krama di Pura Agung Sriwijaya. Rangkaian karya agung Pancawali Krama telah dilaksanakan sejak tanggal 29 Januari 2017 dengan melaksanakan matur piuning dan ngaku agam. Puncak karya agung Pancawali Krama di Pura Agung Sriwijaya, Sumatera Selatan akan dilaksanakan pada 11 April 2017. Ketua Panitia Pelaksana Karya Agung Pancawali Krama, ID Bagus Putusunia Admaja mengungkapkan umat Hindu di seluruh Indonesia mendukung dan memberikan doa restu agar pelaksanaan upacara Pancawali Krama berjalan dengan lancar. Puncaknya di tanggal 11 April, di saat di Purnama Kedasa, kegiatan Pancawali Krama dilaksanakan. Yang selaku Panitia Karya, juga selaku Sekretaris Umum Parisi PHDI Sumter, mohon pada seluruh umat di Indonesia, kesukur umumnya, Kedukungan, doa restu agar karya Pancawali Krama di Sumter ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Karya ini memang kita laksanakan secara bersama-sama oleh umat Hindu di Sumatera Selatan. Ini Bagus Putusunia Admaja yang juga menjabat Sekretaris Umum PHDI Sumatera Selatan menyampaikan, Karya Agong ini dilaksanakan secara bergotong-royong bersama umat Hindu di Sumatera Selatan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Karya Agong ini juga sudah dirancang kurang lebih 1 tahun.